Mengapa sinarsistik memperlakukan Anda dengan sangat buruk? Mereka memperlakukan Anda dengan sangat buruk untuk membuat diri mereka sendiri merasa lebih baik. Jika mereka memandang Anda secara sosial, finansial, atau estetis lebih baik daripada mereka, maka mereka akan mencoba menyamakan kedudukan untuk menjatuhkan Anda sehingga mereka tidak perlu merasakan menjadi lebih rendah dari Anda. Jika Anda mempunyai salah satu atau ketiga hal itu ketika Anda bertemu dengan mereka, mungkin itu yang membuat mereka tertarik pada Anda pada awalnya. Tetapi begitu devaluasi dimulai, mereka mulai membenci Anda karenanya dan akan melanjutkan dengan menjatuhkan Anda seperti yang disebutkan di atas. Jika Anda adalah orang yang kuat dan mereka merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan Anda dengan mencacimaki dan mengikis harga diri Anda, mereka akan menerapkan metode yang lebih merusak, mengganggu, dan diam-diam dalam bentuk smear campaign, misalnya menelepon tempat kerja Anda, mencuri atau merusak barang berharga milik Anda, dan banyak taktik lain yang bertujuan melucuti aset Anda, membahayakan mata pencaharian Anda jika mereka tidak dapat memanfaatkan uang Anda, maka Anda juga tidak bisa melakukannya dan bahkan menjebak Anda untuk mendapatkan masalah hukum. Sinar sistik akhirnya melihat Anda dengan jejik. Ini tidak dapat dihindari karena jenis orang yang mereka pilih sebagai pasangan selalu lebih baik dari mereka, yang pada akhirnya mereka hancurkan sendiri. Jadi sebaiknya setelah Anda memahami tentang mereka, Anda menjadi bijak, menyadari bahwa Anda kalah dalam pertempuran, menerima kekalahan Anda, dan keluar sebelum Anda kehilangan lebih banyak sistem pendukung, aset, dan pikiran waras Anda.